Selamat datang di BelajarNesia Channel Kita lanjutkan membuat brosur Pak Ud ya atau taman kanak-kanak Atau playgroup lah seperti ini Tampilannya bagi teman-teman yang mau Silahkan nanti filenya ada di deskripsi Mohon bantu admin berikan komentar Kita langsung saja pada tutorialnya Oke sebelumnya teman-teman notip saja ya Untuk nanti bahan-bahannya semua ini Dalam bentuk format AI Jadi pas ketika menggunakan di Corel Draw Silahkan diimpor saja Jangan dibuka langsung kalau filenya tidak terbaca Jadi diimpor saja ya Oke kita langsung saja Langkah pertama disini teman-teman Kita buat dulu satu kampas page Menggunakan A4 ya Disini satuannya seperti biasa Sentimeter Setelah itu silahkan di klik dua kali ya Seperti ini Setelah itu teman-teman Yang bagian ini kita diduplikat ya Menggunakan Ctrl D Lalu ditekan P ya Supaya ada di tengah Kita beri fill aja dulu Supaya lebih bisa dibedakan Silahkan ditekan shift Setelah ditekan shift teman-teman Jadi atas bawah itu sudah mulai berkurang ya Ukurannya oke Seperti ini Nanti tinggal disesuaikan saja dengan model dan lain-lain lah Oke ini Kita Samakan dulu semuanya Kalau sudah teman-teman Seperti ini Selanjutnya kita beri dulu warna Untuk warnanya Saya sudah sediakan ya Disini bahan-bahannya Apa saja yang akan kita masukkan Kita Masukkan saja lah Sekalian Kedalam Korelnya Disini sudah ada Kita simpan dulu Di sebelah kiri Untuk warnanya Bagian bawah Kita berikan Warna Hijau ya Hijau tua ya Seperti ini Teman-teman bisa dilihat Di bagian atas juga terbawa ya Jadi bagian yang ini Kita Trim ke bagian Belakang ya Oke Setelah itu Yang ini kita beri Otomatis ini bisa menjadi Dua ya Dan yang belakang Kita beri warna putih ya Bagian yang tengah Kita beri warna hijau Oke Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Sekarang Tinggal Kita rapihkan dulu ya Untuk Bagian ini Di Bagian tengah Ini disini Kita akan beri Motif ya Dengan menggunakan Gambar ini Gambarnya dari Unplash Teman-teman Ini caranya Kita tinggal Di Duplikat dulu ya Setelah itu Simpan disini Di bagian bawah Silahkan Disini Disesuaikan dulu Kita Bisa gunakan Tekan E ya Oke Seperti ini Tekan E saja Pastikan semuanya Sudah Menutupi dari bagian Warna Hijau ini Setelah itu Teman-teman Gunakan intersection Maka yang ini Kita buang Dan kita sudah Punya Objek baru Di belakang Yang ini kita turunkan Sejauh ke bawah Order Back to page Oke Seperti ini Yang ini sudah ada Dan kita Dan kita Rubah Disini Untuk Opposite nya Kita gunakan Uniform Dan modenya Kita menggunakan Multiply Otomatis Bentuknya seperti ini Nanti untuk Ketebalannya Bisa kita kurangi ya Oke Oke Disini Kalau terlalu jelas Teman-teman bisa dikurangi lagi Untuk ketebalannya Setelah itu Kita menggunakan Bagiannya atas Juga sama ya Berarti yang ini Tinggal kita duplikat saja Ya Dengan Control D Kita simpan disini Tekan C Tekan T Oke Yang ini kita Di Flip Ke bagian Sebelah kanan Oke Setelah itu Kita buat kembali Seperti yang tadi ya Ini kita Naikkan ke atas Yang warna putihnya Klik keduanya Lalu Intersection Silahkan dibuang Bagian yang Sudah Atau bagian di awalnya Ya Ini kita turunkan Oke Seperti ini Ini masih dalam Mode Multiply Teman-teman Tinggal di Kurangi kembali Iya Seperti ini Kalau sudah Sekarang Kita Buat dulu Bagian Aksesorisnya ya Di drag Sampai di klik kanan Kita pilih dulu Warna putih Yang ini kita akan Bagi 4 ya Tapi dengan Ukuran yang sama Caranya teman-teman Gunakan Disini ada Two point line Ini yang Biasa Saya lakukan Silahkan Gunakan Sekitar 5 lah Sekitar 5 Apa 5 Garis ya Yang ini Simpan Di sebelah kiri Tekan L Di seleksi Yang putih ya Tekan L Yang ini Di seleksi Yang putih Tekan R Oke Seperti itu Lalu Kita pilih Distribusi ya Disini Didistribusikan Ini Warna putihnya Itu jangan Terseleksi Jadi seperti ini Ya Disini sudah ada 4 bagian Jadi 1 2 3 4 Setelah itu Kita Ctrl L Jadi Satu kesatuan Pilih yang Warna putih Seperti ini Setelah di Ctrl L R Ctrl L Maksudnya ya Lalu Ditrim Oke Setelah ditrim Silahkan Dibrik Oke Ini jadi Satu-satu ya Sekarang tinggal Dibuang saja Bagian yang Garisnya Sekarang ini Kita ubah dulu Untuk warnanya Sekarang Yang ini Sudah Warna putih Dan yang ini Kita beri Warna ungu Yang ini Beri warna Hijau Ya Warna hijau Hijaunya Kita kasih Lebih Hitam lagi Supaya Lebih Kontras Dan Yang ini Kita beri Warna Hitam Oke Kita naikkan Keatas Di grup Dulu ya Ctrl G Kita tarik Keatas Lalu Diklik Kanan Oke Seperti ini Lalu seleksi Bagiannya ini Teman-teman ya Tekan T Otomatis Ini menjadi bagian Yang sudah berada Di atas Sama Selanjutnya Kita Masukkan dulu Logonya Di bagian Di bagian Ini Dan Barcode Nya Juga Oke Kita kasih Frame Untuk Barcode Nya Dengan Warna putih Untuk Outline Nya Disini Kita Beri Satu Saja Kita Perbesar Atau Si outline Nya Diperkecil Maksud saya Barcodenya Diperkecil Outline Diperbesar Sama Saja Oke Kita grup Dulu Kita Simpan Disini Selanjutnya Untuk Aktor Tinggal Kita Dimasukkan Saja Disini Teman-teman Untuk Modelnya Jadi Disimpan Di bawah Garis Di bawah Garis Ini Ditekan Control Home Saja Ini Juga Sama Kita Drag Ke Bawah Oke Seperti Ini Pastikan Ini Berada Di Bawah Ini Di Control Home Saja Oke Untuk Layout Sepertinya Sederhana Sekali Kita Tinggal Dibagi Tiga Saja Sudah Dan Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Sebuah Deskripsi Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Deskripsi Disini Deskripsi Sudah Saya Siapkan Karena Kembali Lagi Berkali-kali Saya Utarakan Bahwa Untuk Deskripsi Sendiri Itu Tinggal Menggunakan Text tool Dan Icon Harus Dibuat Menggunakan Tutorial Yang Terpisah Jadi Disini Kita Fokus Membuat Layout Dan Memberikan Manfaat Yaitu Memberikan File Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Jadi Yang Ini Teman-teman Sebenarnya Tinggal Dirapihkan Saja Seperti Ini Yang Juga Sama Icon-icon Tinggal Dirapihkan Coba Kita Dimasukkan Saja Satu-satu Kedalam Bagian Prosturnya Oke Ini Untuk Bagian Informasi Pendaftaran Kalau Outline Terlalu Besar Kita Bisa Kurangi Kembali Selanjutnya Disini Ada Headline Atau Penerimaan Peserta Didik Baru Ini Kita Beri Warna Put Udah Tinggal Diberikan Prem Aja Tombol Aja Kita Pilih Disini Dan Kita Turunkan Outline Masih Ada Tekan Backdown Atau Kalau Lama Teman-teman Bisa Yang Ini Aja Dinaikkan Control Home Seperti Itu Oke Selanjutnya Ada Logo Sekolah Silahkan Nanti Teman-teman Di Sesuaikan Logo Dan Website Sekolah Untuk Deskripsi Dan Program Disini Kita Kita Log Dulu Ya Di Log Oke Seperti ini Tekan C Ya Jadi Sama Disini Menggunakan Rata Tengah Ini Juga Sama Oke Tinggal Di Group Saja Yang Ini Tekan C Di Group Yang Ini Juga Tekan C Lalu Di Group Yang Ini Kita Tekan R Jadi Di Ujung B Yang Ini Tekan L Jadi Ujung B Dan Seleksi Keduanya Ketiganya Maksud saya Lalu Pilihkan Order Tinggal Disimpan Di Bagian Ini Saja Kita Perbesar Sedikit Yang Ini Lakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Tadi Teman Teman Oke Kecuali Social Media Ini Jangan Diberikan Di Group Dalam Satu Jadi Tetap Seperti Ini Saja Kita Group Dan Tekan C Oke Yang Ini Tekan Distribusi Dulu Tekan G Lalu Tekan C Oke Seperti Ini Dan Tinggal Kita Naikkan Ke Bagian Ini Ada Yang Tertinggal Sepertinya Kita Hapus Saja Ada Huruf-huruf Mungkin Ini Kita Lock Dulu Oke Kita Hapus Disini Datanya Dummy Saja Jadi Hanya Data Bohong-bohongan Nanti Teman-teman Tinggal Diganti Dengan Data Yang Disesuaikan Tinggal Kita Ganti Untuk Background Yang Ini Kita Tekan Saja Ctrl U Yang Ini Kita Beri Warna Ungu Menggunakan E-dropper Yang Tadi Yang Sudah Yang Ini Warna Hijau Dan Yang Ini Masih Warna Ungu Tetapi Warna Hitam Kita Naikkan Sedikit Oke 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 Sepertinya Teman-teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah berkunjung Dan menyaksikan Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Kalau ada yang Tidak Dimengerti Boleh Silahkan Dikomentar Silahkan Dipakai Templatenya Gratis Selama itu Kebutuhan Personal Tidak Direpost Dan Tidak Dijual Terima Kasih Mudah-mudahan Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Belajar Nesia Channel